Nah suaranya bro Nah suaranya bro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabatku bro and brother Jumpa lagi dengan saya di channel Danny BC Kali ini kita mau sedikit Ngasih cara Ngasih cara Merubah ya Merubah RailBC RailBC yang biasa Mau kita rubah menjadi Custom Ngerubah ini ya Custom jadi drag clicker Drag clicker Oke sahabatku Simak videonya ya Sampai selesai Biar lebih mudah dipahami Oke Sebelumnya mohon maaf ya Bukan menggurui Tapi Mudah mudahan ini bisa membantu ya Bisa membantu Buat sahabat-sahabat yang Pengen Custom RailBC nya dirubah jadi drag clicker Nah jadi ketika Dia Ditarik atau Kita dapat Jadi drag nya berbunyi Seperti rail-rail pada Umumnya ya Yang rail-rail Larang Oke kita langsung buka aja Selamat menikmati 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 oke bro pertama-tama ini kita kikir dulu ya pakai kikir segitiga nah kikir segitiga seperti ini dan ini sebenarnya sudah saya kikir jadi disini harus dikikir sedikit saja tidak terusah terlalu dalam ya yang penting dia sudah ada semacam kayak lubang-lubang sekat-sekat kecil nah ini harus dikikir nah dikikir oke bro nah dan ini jarak dikikirnya ini sekitar 5 cm ya nah 5 cm jarak satu sama lainnya ya 5 cm dan ini tidak merusak main gearnya walaupun kita kikir jadi sewaktu-waktu kita lepas nggak kita pasang lagi drag clickernya ya jadi ini tidak merusak karena ini sedikit saja tidak akan mempengaruhi ya akan tetap aman main gearnya karena disini kita cuma menambah sedikit plat besi oke setelah ini sudah dikikir sudah selesai dan bentuknya seperti ini ya kita siapkan plat besi tipis nah ini tipis tapi ini besi ya plat besi baja tipis dan mudah digunting ya jadi kita membuat plat baja untuk drag clickernya hanya bermodalkan plat ya hanya bermodalkan plat besi tipis jadi ini yang akan membuat drag clickernya yang akan membuat relnya berbunyi dan menjerit nah mantap oke kita lanjut aja nah pertama-tama kita harus membuat sebagai contoh bundarannya lingkarannya ini tinggal kita gunting ya menggunakan gunting plat baja nah ya jadi kita gunting kita ambil diameter dalamnya ya jangan mengambil diameter luarnya dan nanti kita sisakan sedikit diameter luarnya kita ambil jadi untuk sebagian besarnya kita ambil diameter dalamnya nanti kita sisakan sedikit ya kita ambil diameter luarnya oke kita lanjut gunting aja oke jadi hasilnya akan seperti ini ya nah jadi ini diameter luarnya sedikit kita ambil nah karena ini yang akan berbunyi nanti ya nah sedikit saja diameter luarnya kita ambil nah ini yang akan mengenai main gear yang setelah kita kikir tadi oke 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 kelihatan ya nah sedikit saja sedikit saja dan pengkornya itu pengkor dipengkorkan kebawah ya nah karena main gear nya akan berputar kesana dari sini ke sini main gear nya jadi dia tidak akan tersendat ya nah ini yang akan membuat main gear nya berbunyi disini saya sudah melubangin ya dengan ukuran yang sama dengan sketch saya yang tadi nah ini dilubangi menggunakan bor bisa menggunakan kikir bisa ya jadi dibor dulu baru dikikir samping-samping nya ya dirapikan sesuai sama dengan plat nya yang tadi kita jadikan nah untuk sketch nya ya nah jadi sama oke jadi hasilnya seperti ini ya plat nya jadi plat nya ini kita bikin sendiri ya tanpa modal keluar uang karena kita cuma modal plat plat baja ya plat baja besi tipis oke jadi hasilnya seperti ini nah penampakannya dan posisinya kita pasang seperti ini ya ini yang plat kecil yang disamping ini mengarah ke bawah ya nah keliatan gak keliatan nah itu mengarah ke bawah karena itu yang akan mengenai gigi-gigi pada main gear tadi oke bro yang berada ya jadi seperti ini penampakannya nah kita tanpa harus keluar uang ya untuk membeli paket set drag clicker karena di online shop ada dijual tapi itu untuk Shimano ya tapi bisa untuk di custom kerel PC biasa tapi sekarang kita menggunakan hanya bermodalkan plat saja kita sudah bisa memiliki rel BC yang memiliki drag clicker seperti ini penampakannya sangat mudah sekali membuatnya karena kita hanya bermodalkan plat baja tipis ya yang mudah digunting karena kalau terlalu tebal juga gak bisa jadi harus yang tipis saja tipis oke bro kita langsung lanjut perakitan saja ya nah bagaimana hasilnya simak terus videonya ya sampai selesai mudah-mudahan ini bermanfaat selamat menikmati terima kasih selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton